Assalamualaikum Diam-diam-diam-diam, bye Pandemic a***** Dari sekian banyak tahun Kenapa di tahun gue mau bikin Karya baru ada pandemik gitu loh Kayak gak bisa nunggu banget gitu Kayak Bikin album di tengah pandemik itu Susahnya double Kayak Ketemu orang ribet Ngergainya juga ribet Yang paling ribet, alho budgetnya ribet Kerja gak ada, bikin album Siape, gue seleng Tapi ya, biarpun pandemik Gak menghentikan gue buat berkarya asik Norah banget Susah men, kalo lu gak ada Semangat buat manggung untuk bikin karya tuh kayak Lu mau bawain kemana lagunya gitu Justru karena lagi begini, gue dapet kesempatan buat Kontak temen-temen terdekat gue Untuk ngajak mereka Buat sama-sama kayak Mau gak sih lu bikin sesuatu gitu ngapain Karena tujuannya awal bukan bikin album gitu Karena gue pengen bikin karya aja namanya The Playground Dan akhirnya memutuskan untuk Membuat sebuah EP Hashtag Kenny Gabriel rilis EP akhirnya Eh, hashtag Kenny Gabriel Akhirnya rilis EP Setelah beberapa tahun gue jadi Jadi seniman Kayaknya ini GP pertama gue Judulnya Social Abstract Judulnya gue temuin bareng sama temen gue Aldi Agutan Dan drummer metal yang duen nabok Ya gue temuin bareng Aldi Agutan Kenapa Social Abstract? Karena social itu sebenernya menggambarkan social media Apa yang gue lakuin di album ini semua terjadi by social media Jadi kayak penyanyi-penyanyinya dan kolaborator kayak musisi-musisinya Banyak yang gue DM dulu gitu Kayak kita bikin sesuatu, bikin karya gitu Jadi kenapa namanya Social Abstract? Kenapa Abstract? Yang kedua Abstract tuh adalah Bener-bener kombinasi orangnya Kayak siapa dengan siapanya tuh bener-bener Abstract Yang biasanya Si ini mainnya bareng sama ini Ini ketemunya sama ini gitu Jadi Emang random aja sih Jadi kayak Gak ada Gak ada kayak pola yang Misalnya kalo orang bikin album tuh kan kayak Oke lagu ini cocoknya ini 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 Terus gue pengen di track ini Spesifik gini 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 Ini bener-bener gak ada sama sekali gitu Jadi kayak bener-bener emang gak diniatin bikin EP gitu Jadi semuanya berjalan Abstract aja gitu Situlah Social Abstract gitu Terus berangkat dari track pertama Pertama kali gue kerjain itu Bareng lagu Good Five yang gue bikin bareng Popsicle Pertama-tama lagu itu gue bikin sama si Felix Bulix Ada gitaris Kelapa Gading Yang Felix gue bikin di Di Shield Dog Studio di belakang Terus kemudian gue ajak Popsicle buat Isi rapnya Untuk acara The Playground Live gue yang pertama kali itu Sebenernya tuh liriknya bukan yang ada di rekaman Tapi kemudian gue garap lagi sama Popsicle Ngajak Felix Ngajak Topan Wirzon Ngajak Ada Imelda juga di backing vocalsnya Rekamannya juga udah setahun lalu Kemudian jadi deh lagu itu Jadi itu bisa dibilang lagu pertama yang selesai di album gue Kemudian ada lagu instrumental yang gue bikin Judulnya Social Abstract sendiri yang menggambarkan judul EP-nya itu Itu lebih ke abstraknya sih gue ngambil sih lagu Jadi kayak Ben Iner bikin sama Felix Berdua awalnya Kemudian diisi sama Darius Junior Pemain saxophone muda Mudah? Mudah Jazz Ada lagi si Ya Felix sih si gitarnya Terus Ankandiov Ankandiov Subran ngisi bass Solo bass juga di lagu itu Yang itu juga prosesnya juga bener-bener mobile Emang bikin awalnya bareng sama Felix Tapi kemudian take-take-nya kayak angka gitu Take dirumah dan semuanya take dirumah Jadi aja gitu Balik lagi ke Social Abstract Terus kemudian next adalah lagu yang gue bikin bareng Imelda Lizal Imelda Lizal adalah penyanyi muda berbakat banget Dan juga apa ya Kayaknya dia bakalan jadi sesuatu sih dalam beberapa tahun ke depan gitu Dari kualitas suaranya, dari cara penulisan lagunya Bener-bener lain aja sih beda gitu Gue gak bisa bilang bagus atau gimana Karena selera ya Bagus tuh selera Jadi menurut gue agak beda aja sih dari yang ada sekarang gitu Untuk penyanyi-penyanyi di umurnya Suaranya bagus banget Kemudian gue kontak aja di Instagram ya kan Seperti yang gue bilang tadi Social Abstract Emang mostly dari DM-DM Instagram gitu Sampai sekarang pun gue belum pernah ketemu sama Imelda in person gitu Jadi bener-bener semua dikerjain mobile Udah sih Dinyirim pertama udah bagus segala macem Udah tinggal diubah-ubah sedikit Dan gue sangat puas banget hasilnya Dan jadilah track yang gue bikin bareng Imelda di dunia Feelings Track itu juga ada Bram Ragil ngisi gitar Wah itu juga uniknya sih Bram ketemu langsung duduk dateng Bram ngisi aja Bram gimana gini Gini Tedek selesai Beres Selesai Kemudian terakhir lagu yang Ini lagu yang paling terakhir gue bikin sama Teddy Karena waktu itu gue lagi ngejam-ngejam bareng Uwel Ramah Uwel pada drum Ya gue bikin sama Uwel Gue take juga di Chill Duck Studio malem-malem Well bawa drum lu kita isi-isi drum yuk Oke siap Kemudian Teddy dateng Langsung kebetulan aja Kayak Ted lu mau gak isi vokalnya Gue tembak aja langsung Eh boleh boleh kirimin aja yaudah Terus Teddy juga minta bantuin Ratti ya Iya kalo gak salah ya Hatti sama Kami siapa waktu itu? Gue lupa Untuk bikin Liriknya juga Terus kemudian udah jadi rekaman proses Udah Begitu aja berjalannya gak ada yang Ya makanya umurnya lama juga ya Pengerjainnya kayak setahun lebih gitu Jadi bener-bener social abstract sih gitu Di EPI ini bener-bener gak ada yang Di planning sama sekali gitu Buat temen-temen yang dengerin album ini gue harap Dapet experience-nya gitu Kayak fontenisnya Terus bener-bener pipes Jamming-nya gitu Jadi bukan cuma mendengar musik Lo bisa ngerasain ada disitu juga gitu Lo bisa ngebayangin live-nya kayak gimana Experience rekamannya gimana gitu sih Ya semoga album gue laku lah ya Apa sih kalo bikin album tuh Berharapnya ada sih Lagunya banyak yang suka Laku sih gue Karena gue punya anak ya Gue pengen sih men*****nya kalo misalnya Gue harap Cepet berakhir pandemik supaya Kita bisa Pertemu So that's Social Abstract Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax